Ya oke ya teman-teman ya kembali lagi di channel aku channel Eko Junior tentunya Oke teman-teman ya gimana kabarnya teman-teman semua semoga teman-teman itu sehat selalu lancar rejikinya ya oke teman-teman di video kali ini saya mendapatkan sebuah servisnya lagi disini ada sebuah hp oppo dan rusak di bagian tombol dia tuh tidak bisa di tombol power ya oke langsung aja kita lepas sim cardnya nanti agar lebih mudah untuk pada saat kita pembongkaran dan kita cek disini tombol powernya tidak bisa sama sekali ya nah untuk kerusakan seperti ini ada dua kerusakan ada dua kemungkinan itu bisa terjadi karena rusak karena tombol luarnya biasanya tombol luar itu kelihatan tapi ini luarnya masih bagus dan bisa juga rusak karena tombol dalamnya dan ini yang pertama kita nyalakan dulu apakah hpnya masih nyala dan ternyata masih nyala kita nyalakan dengan menggunakan charger untuk mengetesnya yang langkah awal untuk memastikan hpnya tidak matot itu dengan menggunakan charger seperti ini ya teman-teman ya nah ini sentuhnya juga bisa dan layarnya juga masih bagus nah seperti ini oke ini saya akan coba lihat untuk tipenya itu hpnya itu hp apa ya OPPO tipe berapa nah silahkan kalian untuk cek tipenya itu pergi ke setting pengaturan lalu pilih tentang ponsel nah disitu ada nama perangkat ya teman-teman ya nah disini kebetulan ini hpnya OPPO A5s oke saya coba untuk matikan tetap tidak bisa sama sekali ya tidak bisa sama sekali ini ya dipencet-pencet juga tidak bisa nah seperti ini oke seperti itu dia kerusakannya sudah kelihatan ya nah untuk seperti ini rusaknya agar lebih cepat kita langsung bongkar aja karena disini mau mematikan hpnya pun juga tidak bisa jadi harus kita bongkar terlebih dahulu ya teman-teman ya oke untuk pembongkarannya bisa menggunakan alat atau tool terserah yang penting dapat membuka casingnya ini dan untuk membukanya hati-hati karena disitu di belakangnya di backdoornya itu ada fingernya nanti takutnya kalau kabel belasan terlalu kencang itu kabel fleksiblenya untuk fingerpinnya bisa putus bahkan bisa robek dan jadinya nombok ya teman-teman ya jadi harus ganti rugi fingerpin seperti itu jadi kita harus hati-hati untuk cara pembukaannya nah pelan-pelan dari pinggir-pinggir itu nanti kalau sudah terbuka kita congkel pelan-pelan dan menggunakan tool seperti saya itu mudah ya teman-teman ya nah bisa menggunakan plastik atau kalau enggak kalau enggak punya tool teman-teman bisa pakai kuku asalkan kuku kalian itu enggak sakit pada saat digunakan untuk membuka itu bisa juga ya oke disini pembungkarannya lumayan sulit ya mungkin karena HPnya itu masih belum pernah dipungkar jadi sulit ya masih rapat gitu ya oke akan saya percepat aja untuk mempersingkat durasi langsung ke intinya saja ya teman-teman ya kita langsung bongkar dan kita cek ya ya oke ya teman-teman ya setelah lumayan lama ternyata memang rapat sekali sudah terbuka tapi disini rapat gitu ya nah ini saya memutuskan untuk membongkar dengan menggunakan bantuan ini thinner ya barangkali sedikit licin dan juga bekas-bekas lemnya itu sedikit memudar gitu ya agar mudah untuk membukanya oke akan saya percepat lagi untuk pembongkarannya dan juga agar videonya itu lebih ningkes lagi gitu ya selamat menikmati 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 dan disini untuk yang pertama yang pasti kita akan lepas baterai dulu karena agar tidak konslet dan setelah itu kita cek bagian tombol power yang ada di dalam kebetulan disini saya punya stoknya jadi saya siapkan stoknya nanti siap akan kita ganti aja ya jadi ini hpnya rusaknya di bagian fleksibel tombol power yang di bagian dalamnya itu rusak ya konslet sering terjadi di hp opo, opo a3s, opo a5s itu sering terjadi oke teman-teman ini kita bongkar dan kita akan ganti tombolnya saja oke ya simak terus untuk videonya dan ya oke lanjut selamat menikmati oke teman-teman ya disini sudah dapat terlepas untuk tombol fleksibelnya nah bentuknya seperti ini tombol fleksibel nah ini bisa kita tambahkan ya thinner ya agar ini sekali lagi untuk lem memodarkan lem itu thinner itu ya nah seperti itu oke ini sudah terlepas nah selanjutnya kita akan pasang tombol yang baru ya nah seperti ini oke nah ini kita samakan dulu ya nah seperti ini sama ya oke sama jadi betul untuk tombol yang saya punya stock jadi kita tinggal pasang aja oke mantap ya jadi ini kebetulan ini servisan yang ditunggu oleh pemiliknya jadi saya harus cepat-cepat gitu ya oke teman-teman ini kita tinggal keletek aja ya ini ada sudah ada double tipnya sebetulnya tapi misalkan nanti kurang presisi ataupun kurang merekat ya biasanya itu kurang merekat kalau kurang presisi jarang ya tapi ada juga yang tidak presisi biasanya itu tombolnya yang KW dan juga apa ya KWnya itu KWnya itu KW yang benar-benar KW gitu itu dari segi switch on offnya atau cetikan dari tombolnya itu spesifikasinya beda itu juga mudah rusak jadi kalau misalkan teman-teman beli di online teman-teman jangan ketipu harga yang murah karena murah itu biasanya barangnya juga murah nah biasanya beli yang harganya secara umum secara logika itu masuk akal gitu jangan terlalu murah juga kebanyakan juga teman-teman disini bawa juga LCD yang dari online ternyata mas ini murah saya bawa LCD sendiri tolong pasangkan aja oke nah setelah dipasang ternyata warnanya kecerahannya itu gak sama ada yang lebih ke kuning ada yang lebih ke hijau gitu ya nah makanya itu jadi jangan tergiur raga murah tapi harus yang tested juga ya teman-teman ya dan benar-benar awet gitu jangka panjang kalau itu masih digunakan secara pribadi kalau untuk dijual ya terserah kalian lah ya kembali lagi itu tadi pilihan masing-masing tapi kalau saya menyarankan jangan terlalu tergiur harga murah tapi tidak dipikir dulu harus dipikir dulu ini harganya masuk akal enggak terlalu murah enggak kecuali ada promo kecuali ada diskon kecuali apa sudah ulasannya itu baik semua sudah terpercaya itu gak apa-apa oke teman-teman ini tombolnya sekarang sudah terpasang kita lanjut rakit ya teman-teman ya oke langsung aja ini akan saya percepat dan akan saya persingkat nanti sudah rakitnya kita tes juga ya oke selamat menikmati selamat menikmati dan tinggal kita pasang backdoor dan juga jangan lupa untuk konekkan kabel vinger print nya oke ya ini sudah bisa sekarang kita coba tombol power nya apakah dia sudah bisa untuk menghidupkan nah ternyata sudah bisa alhamdulillah ya teman teman nya nah sekarang kita tinggal pasang vinger print nya dan juga backdoor nya kita pasang dan selesai nanti untuk backdoor nya ini bisa teman teman tambahkan lem ataupun juga kita bisa nanti kalau sudah dilem kita seperti biasa pasang karet gitu ya oke teman-teman ya lanjut ini akan saya percepat karena prosesnya sebetulnya pada intinya ganti tombol A5S itu sudah selesai oke mantap selamat menikmati saya coba lagi untuk tombol powernya dan sudah selesai mantap next video ya